Teman-teman semuanya yang ada di seluruh kompetensi LACAP, saya Imam Tobroni dan saya mohon restunya semoga dalam kontestasi di Birgada LACAP kali ini kita diberikan semuanya ya, terutama semua calon diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengarungi proses ini dengan baik dan lancar serta mohon doanya dari seluruh masyarakat. Pak Soan Haji, ini Pak Soan Haji kan menurut catatan kami ini pernah mencalonkan diri juga di Birgada di tahun yang lalu bersama Kolonel Deng Mukhtadin ya. Tentunya tantangan antara Birgada saat ini dan Birgada yang pernah dilalui dulu seperti apa nih Pak Soan Haji? Dulu saya dengan Pak Daim itu Birgada di LACAP, itu 22 tahun yang lalu, 2002 tepatnya, dan itu terakhir Birgada dipilih oleh anggota Dewan waktu itu masih 45 orang di Dewan DPRD Kabupaten Cilajab. Waktu itu kita berkontestasi dan pemenangnya Prabu Yulastoro dan Tohirin ya dari B3. kami juara dua, jadi bukan kalah ya, juara dua. Insya Allah, dengan pengalaman itu dulu tidak one win one food, sekarang one win one food, dan saya juga kebetulan cabut kita juga dari teman-teman agak datang ulama, mudah-mudahan teman-teman laki-laki itu akan kompak ya, Insya Allah. Tadi disebutkan singkatan partai PAN itu apa ini Pak? PAN ini ada partai artis nasional, kalau di Jawa Timur ini partai anak nabi ini, kalau di Jawa Timur, mudah-mudahan di Cilajab, teman-teman ini ya, seperti di Jawa Timur boleh, kira-kira seperti itu, kalau PAN artis ya Insya Allah banyak, itu nanti buat simpenan kita aja nanti di akhiran kampanye. Tentunya dalam pengundian ini, ini kepengen nomor hoki yang seperti apa, satu, dua, tiga atau seperti apa ini? Saya satu, dua, tiga, empat, pasrah gondong baru Pak. Si Jianto, Loro boleh, Teluk boleh, Papa Tento, tapi kita berharap semuanya baik-baik dari empat pasang ini, semuanya kita kawan ya, jadi mudah-mudahan dari pendukunya juga bagus-bagus semuanya, mudah-mudahan persaingannya ketat Pak. Ini seperti apa yang pernah kita dengar bahwa logo PAN ini kan matahari ya, matahari itu pasti akan terbit dari Timur. Ini kepemimpinan antara Timur dan Barat ini, artinya kalau matahari itu terbit dari Timur ini memang sebagai sunatullah atau memang sebagai pertanda bahwa Pak Son Haji dan Pak Imam atau Imam Son Haji ini akan memenangi pilkada di 2024 ini. Amin. Ini matahari dari Timur dan kemenangan dari Timur ini yang pertama munculkan ini ketua saya ini, Pak Nabi. Jadi ada matahari dari Timur, jadi kira-kira kita menjemput kemenangan dari Timur. Sebenarnya ini hanya kebetulan ya Pak. Tapi InsyaAllah akan kita menapangi kejuangan dari Timur ke Barat. Dari Nusawu sampai Dayaluhur, InsyaAllah saudara-saudara kita banyak di sana. Terima kasih. 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 Ya, mungkin karena di pemerintahnya kan di pemerintahnya kan lebih sejuk ya. Ya InsyaAllah ya karena calon Bupati kita ini kan Mas Imam Tobroni ini Kiai Haji. Nah, saya kewakili profesional lah kira-kira dari 4. Ya InsyaAllah agamis dan nasionalis. Oke Pak, sampaikan Pak dalam masyarakat. Silakan. Terima kasih. Eh, semuanya. Teman-teman semuanya yang ada di seluruh Kabupaten Silacap. Saya Imam Tobroni dan saya mohon residenya semoga dalam kontestasi di BKD Silacap kali ini kita diberikan semuanya ya terutama semua calon diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita bisa mengarungi proses ini dengan baik dan lancar serta mohon doanya dari seluruh masyarakat